selamat menikmati oke bunda kita mulai oke bunda kita mulai dengan membuat kepalanya seperti ini kepala-kepala yang bulat seperti ini kita mulai saja ambil 4 helai 4 helai 4 helai ya bunda ini kita pasangkan seperti ini kita simpul sekali saja seperti ini ya bunda kita pasangkan ketiga helai tali tadi 1 dipasang 2 kita pasang 3 helai ya bunda 3 helai nah setelah 3 helai kita rapikan dan kita rapatkan seperti ini setelah rapi kita ambil ke 4 helai tali yang di tengah seperti ini lalu kita simpul di tengah dulu kayak kuat agar membentuk ujungnya ya bunda lalu kita simpul sisi kiri dan kanannya nah seperti ini begitu juga yang di sebelah kiri kita simpul dan yang terakhir kita simpul di tengah ambil tali sisi kirinya 2 sisi kanannya 2 helai lalu kita simpul sudah jadi bunda kepalanya bulat seperti ini lalu kita ambil 2 helai lagi untuk membuat 1 kepala kecil dan ini bunda 2 helai tali yang sudah saya lipat kita membuat kepala seperti ini kepalanya seperti ini ya bunda ini kepala yang agak menonjol ini agak panjang ya kepalanya ya bunda nah setelah jadi seperti ini kita sambungkan ke ke sini ya bunda kita sambung ke kepala yang besar nah begitu terus sampai panjang kita sambung menyambungnya seperti ini besar kecil besar kecil besar kecil dengan panduan seperti itu lalu kita sambungkan setiap kepala seperti ini saya buat satu lagi ya bunda dan ini sudah saya buat seperti ini bunda lalu kita sambungkan sisi kiri dan kanannya seperti ini kita sambung terus sampai panjang lalu kita buat simpul dasar seperti ini nah setelah setelah seperti ini kita sambung terus dan sambung terus jadilah panjangnya seperti ini nah setelah panjang seperti ini baru kita lanjut untuk membuat motifnya tapi ini saya buat simpul dasar dulu dua baris lagi oke bunda oke bunda dilanjut terus nanti setelah panjang baru saya membuat motifnya setelah seperti ini ingat bunda dua kepala dia diambil dari ini dua kepala ya bunda satu dua dan ini dua kepala ini lalu disini saya ambil paling sudut atau yang disini yang gampang nah ini akan ada dua kepala disini dua kepala ini kita buat segi tiga dulu seperti ini setelah itu kita ambil tali yang paling pinggir di kepala yang ketiga bukan di dua kepala ini lalu kita lilitkan ke tujuh tali tujuh talinya bunda bukan delapan ke tujuh tali kita lilitkan dia akan melengkung nah dia akan membentuk bangkungan seperti ini 6 ini ya bunda 1 1 2 3 4 5 6 7 tujuh tali yang kita lilitkan kita sisakan satu tali yang di ujung nah disini ini kita jadikan palang kita buat dulu seperti ini ini ya bunda setelah itu kita ambil yang baris kedua oke bunda oke sekali lagi saya coba bunda ini yang sudah selesai tadi ini kan ada sisa tali tali yang di simpul dasar yang dua tadi ini yang di sudut lalu kita jadikan palang kita lilitkan lagi tujuh helai tujuh helai ya bunda kita sisakan satu yang di ujung mbak bunda saya pakai ini alat bantu yaitu keranjang sampah bisa berguna juga loh bunda kalau keranjang sampahnya bersih kita buat seperti ini sampai ke ujung ya bunda setelah seperti ini bunda kita kita mulakan dengan si membuat baris kedua kita membuat baris kedua kita ambil dari sudut ini ini sudut tali palang tadi sebelah kanan ambil tiga helai sebelah kanan dan satu helai di sebelah kiri lalu kita simpul dasar ingat bunda tiga helai di sebelah kanan satu helai di sebelah kiri kalau kita memulainya dari sebelah kanan berarti kita ambil tiga helainya di sebelah kanan tapi kalau kita memulainya dari sebelah kiri kita mengambilnya memulainya dengan ambilan 3 helai dari sebelah kiri begini satu lagi nah ini dia saya mulakan ya bunda disini ada tali palang lalu ambil 2 helai lagi jadi 3 kita ambil 1 helai di sisi sebelah kiri lalu kita simpul dasar begitu seterusnya lalu setelah kita simpul dasar kita akan membentuk seperti ini seperti ini ya bunda setelah kita simpul dasar kita ambil disini di simpul dasar kita ambil 2 helai tali yang kedua dari simpul dasar di tengah kita ambil ini jadikan sebagai palang lalu kita lilitkan 7 tali jadi setiap melilitnya itu satu motif ini 7 helai tali 7 helai tali ya bunda dia akan membentuk motifnya satu motif itu dengan lilitan 7 helai tali 4 5 6 6 7 kalau kita sudah di awal seperti ini ini ada sisa talinya 2 nah kita tinggal mengikut saja bunda tinggal mengikut hanya 7 7 helai 7 helai jadi akan membentuk seperti ini kita buat 7 helai 7 helai 7 helai dan seperti ini hasilnya oke bunda semoga bisa dimengerti dan bisa menjadi inspirasi semua dan disini alat bantu saya adalah tadaaa keranjang sampah ya jangan lupa like subscribe and subscribe ya bunda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati